Bukan startup, tapi intinya keren sih Pak, kita banyak belajar dari Bandung, kalau solo kan masih mulai dari nul ya, kita teknopark juga baru bikin, kreatifan baru bikin, infrastruktur baru bikin, ini semuanya kami banyak belajar dari Bandung. Dan kalau kami melihat di Bandung itu ekosistemnya sudah jalan. Selamat pagi peran netizen, dimana pun kita berada, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak lumayan lucu sebenarnya begitu kan ya, seorang Gibran ya ketika mereka berdiskusi terkait dengan gimmick hilirisasi dan digital Gibran, masalah soal agraria dan pendidikan di situ begitu, tapi yang jelas ya menurut saya pribadi agak aneh begitu kan. Karena apa? Kita lihat saja bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia, masalah digital ya, masalah agraria dan sebagainya begitu. Justru ini menurut saya pribadi nuansa-nuansa yang kemudian seolah-olah ditanyakan masalah pendidikan, jawabannya Gibran ya itu-itu aja mereka begitu kan ya. Awak wak wak waw, kira-kira seperti itu begitu. Banyak yang berkomentar di sekeliling mereka, ada Giring, terus kemudian ada Pak Rituan Kamil, sejatinya saya tidak melihat dari seorang Gibran, tapi Rituan Dilihat ya Rituan Kamil di situ begitu kan. Seolah mereka tersenyum, apa sih yang mau dibicarakan di Gibran ini? Logikanya seperti itu begitu kan. Jadi banyak, tidak hanya sekali dua kali seorang Gibran itu begitu ditanyakan oleh masyarakat begitu kan, bagaimana soal pendidikan, bagaimana soal biasiswa ya, ditanya bagaimana soal cita-cita begitu kan, bagaimana soal kunci sukses di situ. Jawabannya Gibran, apa coba bayangkan ya, itu masyarakat bisa mengetahui begitu kan. Secara itu banyak ya yang menanyakan UMKM ya, untuk apa begitu kan ya, bagaimana cara UMKM bisa bereksis dan sebagainya. Tapi pada ujung-ujungnya mereka mengatakan, wah ini gimana harus jadi pengusaha atau apa begitu kan. Tapi yang jelas dari diskusi-diskusi seperti ini justru menurut saya pribadi, tidak tahu persoalan-persoalan yang kemudian ada ya, pertanyaan sehingga tidak ada solusi apapun begitu kan. Menanyakan apa, jawabannya apa juga begitu kan. Apakah seperti itu begitu kan. Ini yang mesti kita lihat. Kenapa seorang Gibran itu berbeda ketika debat dan ketika tidak debat begitu kan. Posisinya mereka sudah jelas ya. Apakah mereka sudah pegang contekan atau tanpa contekan atau gimana begitu kan. Atau tanpa data begitu kan. Ini sangat-sangat luar biasa. Apakah ini hilirisasi atau digitalisasi yang benar begitu kan. Tapi yang jelas ya, Rituan Kamil sudah mulai agak ketawa di situ begitu kan. Ya gimana ini begitu. Jadi agak-agak senyam-senyum mereka begitu kan. Seolah-olah ya, Rituan Kamil kan sudah berpengalaman. Ya gubernur juga begitu kan. Tapi pada intinya adalah kita lihat bahwa soal digitalisasi, soal agraria, bagaimana ya pembebasan lahan yang kemudian banyak tambang ilegal dan sebagainya begitu kan. Ya banyak yang kemudian kasus-kasus besar di BPN dan sebagainya begitu kan. Itu yang seharusnya kita, bagaimana kita lihat bahwa tidak hanya kita catat, tidak hanya kita dijadikan sebagai bentuk bahwa catatan doang, tetapi harus ada tindakan di situ begitu kan. Tapi yang jelas ini menarik begitu kan, kalau kita berbicara terkait dengan itu. Kenapa? Karena masyarakat di Indonesia kan sudah paham bagaimana karakter seorang Gibran di situ begitu. Ketika debat saja sudah keok begitu kan ya. Dalam acara tersebut Gibran mendengar curhatan dari pelaku pendidikan hingga konflik agraria. Ya mari kita baca ini. Ini sangat menarik sekali begitu. Kenapa? Karena konflik agraria itu sebenarnya begitu kan. Itu konflik yang sangat-sangat luar biasa sehingga dari tahun ke tahun seolah-olah mereka ya itu-itu saja mereka begitu kan. Artinya selama ini banyak ya tanah-tanah yang kemudian menjadi tidak baik dan sebagainya begitu kan. Bahkan ini komentar dari netizen. Puji sana puji sini memang kepala nggak ide yang punya orang yang dipuji-puji. Masalah benar atau salahnya nanti ya. Yang jelas ngoceh dulu dan umpat sana umpat sini. Kalau menurut saya kalau dari sononya kosong ya kosong begitu kan. Jadi mau dipoles apapun padahal ini ini tanpa contekan ini tanpa data atau apa sebenarnya begitu kan. Ya berbicara seperti itu begitu kok membagakan debat-debat terus begitu kan ya. Ini cuma gimmick doang katanya. Ada yang digitalisasi bukan hilirisasi. Kayak pakai apa kata hilir ya nggak tepat katanya begitu kan. Jadi dunia pendidikan ada mengatakan hilirisasi begitu. Dunia pendidikan hilirisasi atau digitalisasi sebenarnya begitu kan. Jadi banyak yang ditantang sebenarnya begitu dunia pendidikan hari ini begitu kan ya. Karena pendidikan itu menjadi acuan penting bagaimana ya menciptakan ya mahasiswa tentu ya implementasinya adalah sebuah pekerjaan begitu kan. Terus kemudian lapangan pekerjaan UMKM terus kemudian masalah agraria masalah lahan-lahan yang kemudian dikuasi oleh mereka-mereka begitu kan. Jangan-jangan banyak ilegal juga begitu. Jadi artinya apa artinya selama ini harus ini pemberantas ya diberantas begitu kan. Tidak hanya dicatat dicatat sana sini ini ini seolah-olah Gibran hari ini begitu kan ya. Ya hanya mencatat apa namanya ini harus dicatat harus ini dan itu begitu. Tapi pada intinya adalah dari poin diskusi ini setidaknya memberikan solusi di situ, memberikan harapan yang kemudian masyarakat, keberapa masyarakat Indonesia tentunya begitu kan ya. Karena dengan adanya seperti ini justru ya melihat apa namanya orang-orang kita begitu kan ya seperti rakyat kecil kita begitu kan. Banyak muncul yang menanyakan bagaimana terkait dengan tanah begitu kan yang tidak ada sertifikatnya lalu kemudian diklaim orang sana sini begitu kan. Ini hilirisasi pendidikan atau digitalisasi pendidikan. Ya di Tuhan Kamil pasti tahu lah di situ tapi tidak dimunculkan begitu kan ya. Takut menegur Gibran ya. Menjaga kode etik mereka begitu. Jadi sampai hari ini banyak muncul spekulasi apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran begitu kan. Seolah-olah masih kebingungan begitu kan. Untuk menjawab di situ dan untuk disampaikan ya kepada publik ya seolah-olah mereka agak kebingungan juga begitu kan. Jadi ini gimana coba bayangkan ya seorang cawapres itu boleh-boleh aja begitu kan. Setidaknya kan sebagai anak muda harus representasi anak muda kecerdasan begitu. Sat-sat-sat jadi, sat-sat-sat jadi begitu kan ya. Ini nampaknya si Giring juga mulai senyam-senyam begitu ya menahan tawa di situ begitu kan ya. Terus si Rituan Kamil juga kayaknya menahan tawa juga begitu kan. Karena intinya adalah ya masalah soal digitalisasi ini benar-benar diterapkan di situ begitu kan. Apalagi dunia pendidikan hari ini bagaimana ya dibenturkan dengan tantangan globalisasi. Dihadapkan dengan globalisasi yang ada begitu. Jadi saya anggap bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran ini masih mentah begitu kan ya. Tidak sesuai dengan data-data yang harus kita sampaikan. Apa yang harus kita kerjakan hari ini. Apa yang harus kita kerjakan masa depan. Implementasinya apa. Tujuannya apa. Targetnya apa. Ini menurusan pribadi masih belum mentah di situ begitu. Sehingga mungkin orang ya apa yang dibicaraikan Gibran ya santai-santai aja. Tapi saya juga nggak ngerti begitu apa yang disampaikan begitu kan. Tapi padahal ini sudah pakai data begitu kan. Ini pakai data masih seperti itu begitu. Jadi saya kira di Indonesia itu kalau kita mengembangkan digitalisasi atau yang disebut hilirisasi dan sebagainya. Tapi kita lihat saja di Tuhan Kamil senyum-senyum di situ begitu kan. Seolah-olah pengen greget lah mengumur komentar. Tapi yang jelas ya. Karena mereka adalah di depan apa namanya anak buah cawapres. Maka tidak mungkin dia harus negur sana sini begitu kan. Ya senyum-senyum mereka begitu. Jadi sampai hari ini saya melihat bahwa seorang Gibran itu pola pikirnya harus rubah begitu kan. Ya sebagai representasi anak muda harus satset-satset jadi. Bukan awak-wak-wak-wak-wak dan sebagainya begitu kan. Ini banyak kritikan-kritikan dari netizen di situ. Tapi yang jelas ya. Anak muda itu harus punya energi yang sangat luar biasa. Rituan Kamil itu saya kira bisa jadi sebagai representasi anak muda. Walaupun pada hakikatnya sudah tua dan sebagainya begitu kan. Tapi energi dari konsistensi ya membangun ya apa namanya kekinian ya di kaum milenial itu sangat penting sekali begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hoda Report Keserayaan ini. Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hoda Report Keserayaan ini.